Intro Di deskoperasi, usaha mikro dan perdagangan atau diskomidak, Kabupaten Tenggale kembali pelototi alifungsi kawasan kios bunga. Yang diterkai status dan alifungsi sejumlah kios bunga di jalan, berit dan sutran Gaterang Gale menjadi kafe. Meski kondisi ini sudah berlangsung cukup lama, namun dinas komidik masih sebatas pelokon pendataan dan kajian lebih lanju. Intro Kepala dinas komidik Tenggale, Saniran mengakui bahwa pihaknya sedang mendalami kasus alifungsi tersebut. Dia sudah mendeteksi alifungsi tersebut cukup lama, namun belum ada aturan yang jelas yang mengatur hal ini. Saniran menjelaskan bahwa kios bunga sebelumnya masuk dalam kategori retribusi jasa umum pelayanan pasar. Namun, sesuai permendak nomor 1 tahun 2021, untuk bisa disebut sebagai pasar harus memenuhi beberapa kriteria. Pasar minimal halus memiliki minimal 100 pedagang dan memiliki 3 obyek, yaitu pelataran, pelos, dan kios. Meski di lokasi tersebut ada pelataran dan kios, tapi tidak ada loss-nya. Selain itu, jumlah pedagangnya juga tidak sampai 100. Artinya, kawasan kios bunga itu tidak masuk kategori retribusi jasa umum, melainkan retribusi jasa usaha. Lebih lanjut, Saniran menjelaskan, dua kafe yang di lokasi tersebut dulunya adalah kios bunga yang dikenakan retribusi jasa umum. Di lokasi tersebut ada kawasan yang peruntukannya sebagai kios bunga, dan ada yang non-bunga. Diskomendak Terenggalek masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait peruntukannya yang lebih rinci. Sementara itu terkait boleh atau tidaknya halifung fungsi kios bunga menjadi kafe, Diskomendak masih akan menggaji lebih lanjut. Itu kan proses lama ya, jadi kami juga pernah mendeteksi itu adanya halifungsi. Sebetulnya di sana kan belum ada nampak aturan yang mengatur itu ya, tetap kita dalami, ada memang masukan-masukan, nanti kita sesuaikan di retribusi yang lama dan yang baru. Karena memang itu dulu kelihatannya peralian-peralian ya, dulu bahkan yang kios bunga itu kan kena retribusi jasa umum. Masuk di jasa umum, layanan pasar. Padahal itu di luar pasar. Boleh orang lain ngebut, ya itu juga pasar, pasar bunga. Tapi kriterianya berbeda. Jadi di Permendak nomor 1 tahun 2021, menyebutkan bahwa kriteria pasar itu yang paling kecil, kriteria pasar tipe D, itu minimal ada status pedagang. Yang kedua, punya tiga objek. Pelataran, loss, kios. Oke, di sana ada pelataran, ada kios, tapi loss-nya nggak ada. Pedagangnya juga nggak. Jadi itu tidak masuk kategori retribusi jasa umum. Makanya itu masuk retribusi jasa usaha. Kalau dulu retribusinya masuk di jasa umum, dengan kecil, ya sudah sekian lama menikmati kecilnya retribusi yang di sana. Berarti di sana itu yang ada dua kafe kalau nggak salah Pak, itu berarti dulu kios bunga? Dulu kios bunga dan itu masuk jasa umum tadi ya. Terus kalau sekarang dibuat warung kopi, warung kopi itu, apakah boleh Pak? Nanti kita lihat, masih kita cek kemarin bagaimana digunakan di sana, karena yang dulu itu juga ada memangnya yang bunga dan ada yang non-bunga. Jadi kan ada dua lokasi yang nggak terpisah ini. Makanya nanti setelah ini kita deteksi, kita cek peruntukannya seperti apa, seperti apa, kita pasti kaji. Berarti masih mau mengkaji keperuntukannya misalnya Pak? Karena ini retribusinya panjang, ya. Karena lama ya, dok, ini pergantian dari OPD yang efek dari kejutan ini. Perda 5 tahun 2012 sampai 2024 belum ada perubahan. Dan ini deteksi-deteksi. Dan OPD pun nomenkatornya akan berubah-ubah. Dari Dinas Pendapatan, kemudian Dinas Parling Perindustrian Perdagang dan sebagainya, pindah ke sini, pindah ke sini. Kami masih mendeteksi memang agak ribet, karena P3D-nya, SD, apa, sarana-prasarana, kemudian manusianya, kemudian dananya, waktu itu juga datanya masih juga selesai. Makanya, mohon maaf, kami butuh waktu yang nggak lama. Mendata, insya Allah nanti kami memulai mendata itu sejak, apa ya, bulan, April 2023. Jangan sampai ada, ini, kios, loss, baik yang jasa un, jasa usaha itu tidak jelas. Harapan kami begitu, harus jelas, baik name, baik dress, baik peruntukannya. Sandiran juga menyebutkan bahwa perubahan nomenklatur Organisasi Peranggaan Daerah atau OPD turut mempengaruhi pengaturan dan pengawasan di kawasan kios bunga itu. Dampaknya, hingga ada kios bunga yang diduga alih fungsi menjadi kafe. Di sisi lain, hal ini merupakan efek dari porda nomor 5 tahun 2012 yang belum ada perubahan hingga tahun 2024 ini. Sementara itu, perubahan nomenklatur OPD dari Dinas Pendapatan, Dinas Koperindak hingga menjadi Dinas Komindak juga menjadi salah satu pemicu utama.